Bersama ledaknya kasus COVID-19 pasca libur lebaran membuat perkiraan APBD Jabar 2021 meleset lebih dari 5 triliun rupiah. Pihak DPRD Jabar pun akan mempercepat pembahasan RAPBD 2021 agar ekonomi Jawa Barat cepat bergerak. DPRD Jabar putih. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jabarat Senin sore 16 Agustus 2021, anggota Badan Anggaran DPRD Jabarat Abdul Hadi mengkritisi banyaknya pencoretan usulan kegiatan dalam APBD 2021. Dirinya menyatakan memahami kondisi saat ini, yaitu penanganan ledakan kasus COVID-19 di luar perkiraan yang mengakibatkan defisitnya APBD Jawa Barat sebesar 5 triliunan rupiah. Namun dirinya berharap pencoretan terhadap usulan masing-masing wakil rakyat tidak dilakukan sepihak. Jadi kita harus sama-sama memahami dan menerima kenyataan bahwa inilah kondisinya. Dengan COVID-19, sekemah logika berantakan. Nanti sekarang setelah tahu dan lebih kami bisa membahas tentang prediksi prognosa 2021 ini, kita juga punya ancang-ancang untuk belanja dengan bijak. Jadi kita mohon agar skala prioritas diterapkan ketika dengan kondisi yang ada, ada penceritaan, maka penceritaan ini memperhatikan banyak hal yang sepihak ya, jangan pop down sepihak, jangan memperhatikan yang lain-lain. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh menyatakan, perencanaan yang dibuat Sekda Jawa Barat pada semester 1 2021 memang meleset, karena terutama digunakan untuk sektor kesehatan, diantaranya penanganan COVID-19. APBD 2021 yang sebelumnya diperkirakan Rp41 triliun hanya tercapai setidaknya Rp36 triliun, sehingga terjadi defisit lebih dari Rp5 triliun. Karenanya pihaknya akan berupaya mempercepat pembahasan RAPBD 2021 agar ekonomi Jawa Barat cepat bergerak. Koreksi ini bisa dipokuskan ya, dipokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang lebih penting, lebih bermanfaat, utamanya satu adalah sektor kesehatan penanganan COVID-19, biar masyarakat bisa berkegiatan secara normal, dibarengi dengan program-program pemilihan ekonomi masyarakat. Nah ini tentu akan diselaraskan pembahasan ini di perubahan 2021. Pembahasan 2021nya itu akan dipercepatkan. Kenapa dipercepat? Agar ekonomi Jawa Barat cepat bergerak. Oleh Soleh pun berharap optimisme peluang penambahan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan tercapai dengan dilakukannya berbagai inovasi dari TAPD. Terima kasih telah menonton!